Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Toko Kanske di mana sudah menggandeng dari anak-anak AC Cinta Dua Pakendal untuk diberikan baju lebaran. Tradisi Hari Raya Idul Fitri atau lebaran sudah sejak dulu identik dengan baju lebaran. Pasalnya di setiap tradisi lebaran, sebagian besar warga muslim mengenakan baju baru, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, setiap lebaran, anak-anak selalu menunggu dibelikan baju baru untuk berlebaran. Bagi warga kurang mampu atau dua apa yang masih mengalami kesulitan mencukupi kebutuhan hidup, tentunya membeli baju baru akan terasa berat. Oleh karena itu, Yayasan Cinta Dua Pakendal mengajak puluhan anak yatim piatu dan dua apa memilih baju baru untuk kelebaran. Anak-anak diajak ke Toko Busana Kanske Bukangin Kendal yang menggratiskan baju baru yang diinginkan. Pengurus Yayasan Cinta Dua Pakendal, Rohmani, mengatakan Toko Busana Kanske ini sudah rutin memberikan baju lebaran untuk anak-anak yatim piatu. Ada sekitar 25 anak yang diajak ke Toko untuk memilih baju baru sendiri sesuai yang diinginkan. Anak-anak yang diajak pun merasa senang. Alhamdulillah ini memang hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Toko Kanske di mana sudah mengendeng dari anak-anak AC Cinta Dua Pakendal untuk diberikan baju lebaran dan mereka bisa memilih sendiri. Jadi mereka, anak-anak sangat senang sekali karena lebaran nanti bisa memakai baju yang baru-baru. Ini Alhamdulillah dari Toko Kanske sudah mengendeng anak-anak dari Cinta Dua Pakendal ini sudah berjalan sekitar 5 tahunan untuk memberikan baju-baju lebaran kepada anak-anak kita. Siti Nuria selaku pendamping anak mengucapkan terima kasih kepada Toko Kanske dan Yayasan Cinta Dua Pakendal yang telah memberikan baju baru lebaran. Ia mendampingi 4 anak untuk memilih baju baru lebaran sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kanske dan Yayasan Cinta Dua Pakendal yang sudah membantu anak-anak yatim piatu yatim bu Ava. Saya membawa 4 anak yang disuruh memilih baju lebaran, memilih sesukanya dengan sangat terima kasih membantu kepada anak-anak yang membutuhkan. Semoga menjadi keberkahan dan sukses selalu. Anak-anak tersebut ada yang tinggal bersama neneknya karena orang tuanya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, bantuan baju baru lebaran ini sangat berarti sehingga anak-anak ikut merasakan kebahagiaan di hari lebaran nanti. selamat menikmati. Wow, ini enak kok Pucah-pucah dan butuh ngertes Makasih Terima kasih Terima kasih